Kitab Yesaya, Pasal 55 Allah memberikan makanan yang sungguh memuaskan. Kamu semua yang haus, datanglah. Di sini ada air untuk minumanmu. Jangan khawatir jika tidak ada uangmu. Datang, makan, dan minumlah hingga kamu kenyang. Kamu tidak membutuhkan uang. Makan dan minumlah hingga kamu kenyang. Susu dan anggur tanpa bayaran. Mengapa kamu menghamburkan uangmu untuk sesuatu yang bukan makanan yang sesungguhnya? Mengapa harus kamu bekerja untuk sesuatu yang tidak sungguh-sungguh memuaskan engkau? Dengarkanlah aku baik-baik dan kamu akan makan makanan yang baik. Kamu senang atas makanan yang memuaskan jiwamu. Dengarkanlah baik-baik yang kukatakan. Dengarkanlah aku sehingga kamu hidup. Aku membuat perjanjian yang tetap dengan kamu selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian yang dapat kamu percayai. Seperti yang aku buat dengan Daud, suatu perjanjian untuk mengasihinya dan setia kepadanya selamanya. Aku membuat Daud saksi atas kuasaku bagi semua bangsa. Aku berjanji kepada Daud bahwa ia menjadi pemerintah dan komandan atas banyak bangsa. Ada bangsa di tempat yang kamu tidak tahu, tetapi kamu memanggil mereka. Mereka tidak mengenal kamu, tetapi mereka lari kepadamu. Itu akan terjadi karena Tuhan, Allahmu, menginginkannya. Itu terjadi karena yang Maha Esa Israel menghormatimu. Jadi, carilah Tuhan sebelum terlambat. Panggillah dia sekarang selama ia dekat. Orang jahat harus menghentikan hidupnya yang jahat. Mereka harus menghentikan pikirannya yang jahat. Mereka harus kembali kepada Tuhan dan Dia akan menghibur mereka. Mereka harus datang kepada Allah kita karena Ia mengampuninya. Orang tidak dapat mengerti akan Allah. Tuhan berkata, Pikiranku tidak seperti pikiranmu. Jalanmu tidak seperti jalanku. Langit lebih tinggi daripada bumi. Dengan cara yang sama, jalanku lebih tinggi daripada jalanmu. Dan pikiranku lebih tinggi daripada pikiranmu. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Hujan dan salju jatuh dari langit dan tidak kembali ke langit sampai menyentuh tanah dan membuat tanah basah. Kemudian, tanah membuat tanaman bertunas dan tumbuh dan menghasilkan benih untuk petani dan makanan untuk manusia. Dengan cara yang sama, firmanku keluar dari mulutku dan tidak kembali sampai membuat sesuatu terjadi. Firmanku membuat sesuatu terjadi yang ku kehendaki. Firmanku berhasil melakukan yang kusuruh untuk dilakukannya. Kamu akan pergi dengan gembira. Kamu dituntun dalam damai sejahtera. Ketika kamu pergi ke gunung-gunung dan bukit, mereka akan mulai bernyanyi. Semua pohon di ladang akan bertepuk tangan. Pohon-pohon sanobar besar akan tumbuh di tempat semak-semak. Pohon-pohon murad tumbuh di tempat kecubung. Hal itu membuat Tuhan terkenal. Menjadi peringatan yang kekal atas kebaikan dan kuasanya.